Sejauh apapun nanti kamu pergi, intinya balik lagi itu cuma orang tua, misalnya ada masalah sama orang tua yang ngomongin baik-baik. Dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari KD Onsu. Ini kalau salah mohon maaf, ini mau temenku nanti guys, kalau misalkan dia itu selalu ada buat kita, guys, temen kita juga punya kesibukan masing-masing ya. Jadi yang sepenuhnya sama kita itu orang tua kita, cuma kalau kamu keluar nanti kamu balik lagi ke rumah, ketemunya siapa? Ketemu orang tua, udah, ketemunya orang tua aja. Saran dari aku adalah jangan kayak gitu, kalau misalkan ada masalah sama orang tua, ya ngomongin baik-baik saja. Selagi orang tuanya masih ada, ngomongin baik-baik saja. Nah, kita itu kadang dikalahkan bersama rasa gengsi, ego kita itu terlalu tinggi, guys. Kalau misalkan kita menergata orang, ngalahin ego itu lumayan susah, ngalahin gengsi itu lumayan susah. Tapi kalau misalkan kamu, ada niat, pertama itu ada niat, ada niat, niat udah gede banget. Kalau misalkan kamu udah punya niat, udah gede banget, udah gengsi, kalah, ego itu udah kalah, bener. Betul. Mau itu sweater, minta tolong ya. Kita selalu dengar kata minta tolong. Jadi Onyok tidak pernah melupakan kata minta tolong ketika minta diambilkan sesuatu, ya. Selalu diingat. Jadi Onyok itu punya dua topi, bentuknya sama, ada tulisan W di depan. Jadi jangan kalian kira, Onyok kok topi itu terus yang dipakai. Jadi Onyok itu punya dua topi, ya. Tolong dipahami. Kalian lihat, ini kan Onyok lagi jualan. Nah, ini Onyok tanya kepada Angkel Bima, bertanya. Target penjualan saya harus berapa yang terjual? Lihat, dan ketika Angkel Bima menyebut angkanya, itu kan angkanya cukup besar, ya. Tidak ada keluhan dari Onyok. Onyok malah bilang begini, I try. I try my best, katanya. Luar biasa. Optimisme yang luar biasa dari seorang anak pujang, ya. Yang tidak mungkin, menjadi mungkin bagi Onyok. Nothing is impossible, ya. Itu adalah prinsip dari anak pujang. Keren banget. Please, please, please. Jangan komen. Nggak nyambung dengan like. Janganlah, kasihan, betulan, ya. Kalau kalian nggak suka, tinggal skip saja, ya. Kalian nontonlah live yang sesuai dengan keinginan kalian, ya. Itu lagi jualan. Oke. Ini sepertinya pantasnya Onyok pegel, ya. Soalnya, kursinya itu tajam, ya. Tadi kayu. Boleh nggak aku pakai yang itu? Ini sakit banget, nih, lama-lama. Mending pakai stool yang ada cushionnya itu, ya. Lebih empuk. Jadi, Onyok jualannya pun nyaman. Mungkin ayah, bunda menyiapkan, ya. Cushion khusus untuk anak pujang. Jadi, anak pujang pun nggak sakit, gitu ya. Pantatnya, ya. Jadi, nggak pegel, gitu. Itu udah diganti, ya. Jadi, kursi yang lebih empuk aman, katanya. Sabarnya, iya, guys. Aku selalu sabar, guys. Aku selalu sabar. Nah, jadi Onyok kan bilang, ayo dong, COP, COP. Banyak yang bilang itu terkesan maksat. Tetapi, namanya marketing dimanapun, ya pasti begitu. Kalau nggak gitu, gimana barangnya terjual, coba. Dan Onyok, anaknya sabar kok. Sabar live berjam-jam, loh. Ya, besok. Onyok nggak ada istirahat. Aku belum ngantuk. Makanya aku temenin, apa, gantiin ayah. Kalau aku udah ngantuk, aku tadi udah tidur. Jadi, Onyok itu gantiin ayahnya. Malamnya Onyok, ayahnya istirahat karena subuh-subuh ayahnya udah bangun untuk live jualan. Jadi, mereka gantian, ya. Lihatin anak pujang pake jaketnya Nainai. Buat jerawat yang mau naik talas nomor tiga, guys. Ibu dan COP yang birunya barusan sekarang. Itu minta diganti. Itu jaketnya Nainai, ya. Lebih empuk pasti, ya. Lebih anget. Apalagi, jaket Neneknya sendiri, ya. Cocok, ya, sama Onyok jaketnya. Cocok banget. Luar biasa. Siapa yang terkagum-kagum dengan kata-kata bijak yang dilantarkan oleh Onyok pada saat live? Mimin saja sampai merinding bulu badan. Mendengar kata-kata bijak nasihat dari anak pujang ini. Ketika ada penonton yang curhat ke Beltran, katanya ada masalah dengan keluarganya, tidak disangka-sangka seorang remaja berusia 18 tahun. Memberikan nasihat yang luar biasa. Yang sangat bijak. Kata Onyok, ayah bunda sering memberikan nasihat ini kepada Onyok. Kemanapun nanti Onyok pergi. Mau pergi jauh, mau ke ujung dunia, ke planet manapun. Endingnya, nanti Onyok akan kembali lagi ke rumah. Ketemu ayah bunda, ketemu adik-adiknya, dan saudara-saudaranya. Sejauh apapun, kita melangkah. Keluarga tetap menjadi sandaran terakhir kita. Itu kata Onyok. Onyok pun melanjutkan, jangan terlalu berharap kepada teman ataupun sahabat. Karena mereka juga mempunyai kesibukan masing-masing. Mereka juga mempunyai masalah masing-masing yang harus diurus. Mereka juga punya hal yang lebih penting yang harus diurus daripada kita. Jadi, kalau kita ada masalah, belum tentu teman-teman kita ini akan membantu. Yang sudah pasti membantu, itu keluarga kita. Itu kata Onyok. Selanjutnya, Onyok mengatakan, jadi kalau kalian ini punya masalah dengan keluarga, dengan orang tua, jangan pernah gengsi untuk datang dan minta maaf. Ini pesan langsung dari Onyok. Untuk kalian, sahabat di Onyok, yang saat ini punya masalah pribadi dengan orang tua kalian, jangan pernah gengsi untuk datang ke rumah orang tua kalian dan minta maaf. Jangan sampai hal itu terlambat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Orang tua yang sudah merawat kita tanpa meminta imbalan apapun. Jadi ketika kita ada masalah dengan orang tua, harus minta maaf. Jangan sampai deh. Tidak ada kesempatan lagi untuk minta maaf nantinya. Dua Onyok ini selalu menanyakan ayahnya. Kapanpun, dimanapun. Saat proses penjualan sedang berlangsung, tiba-tiba Onyok ini terdiam sebentar kemudian bertanya kepada Angkil Bima. Angkil Bim, ayahku mana? Bisa-bisanya Onyok ini teringat untuk menanyakan ayahnya dan juga bundanya ya. Kebetulan bundanya kemarin itu belum datang ke vila. Jadi Onyok menanyakan ayahnya. Angkil Bima pun mengatakan ayahmu lagi istirahat di kamar Onyok. Terus Onyok pun mengatakan oke, bagus. Biarkan ayah saya beristirahat. Jadi saya yang akan gantiin ayah untuk jualan. Karena untuk pagi harinya ayah sudah bangun untuk jualan. Jadi tugas Onyok untuk live di malam hari. Setelah berlangsung ada momen sweet juga ya. Jadi Onyok kan sudah pakai jaket tetapi kata Onyok ini terasa kurang jaketnya karena masih tembus dinginnya. Kemudian Onyok pun meminta kepada start disitu untuk mengambilkan jaket dari Nainai. Dan ternyata jaket dari Nainai ini pas banget di Onyok. Dan Onyok pun merasakan kehangatan yang luar biasa. Apalagi itu spesial karena jaket punya neneknya Onyok. Oke sahabat Onsu demikianlah update-an Mimin untuk kali ini. Bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Onsu Sampai jumpa di video berikutnya.